Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bidan Citra dari Curhat Bidan TV Pada kesempatan kali ini saya akan share dan membahas mengenai boleh gak sih mengompres payudara yang bengkak dengan kubis atau kol tapi sebelum video ini berlanjut saya akan ingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan tanya jawab langsung dengan saya sendiri drama ibu menyusui bisa lebih banyak dibanding ibu hamil mulai dari milk blister puting lecet abses masih tis asis seret pembekakan payudara dan yang lainnya dari sekian banyak drama-drama ibu menyusui yang paling sering dialami ibu menyusui yaitu pembekakan payudara nah saat terjadi pembekakan payudara bayi tidak mungkin untuk menghisap payudara karena asis yang keluar akan sedikit kena tersumbat dan ibu mengalami rasa nyeri yang hebat lalu bagaimana nih solusinya? solusi bagi ibu menyusui yang sedang mengalami pembekakan payudara yang paling cepat dan mudah yaitu mengompres dengan kubis atau kol apa sih kandungan yang ada pada kubis atau kol? menurut penelitian pada kubis atau kol terdapat senyawa sinigrin, ravine, magnesium, dan sulfur sebagai anti radang, anti nyeri, anti mikroba dan melancarkan sirkulasi darah jadi pada saat ibu mengalami pembekakan maka kol ini akan memberikan efek menenangkan dengan berkurangnya rasa nyeri dan bengkak ada beberapa cara mengompres payudara dengan kubis yang benar yang pertama yaitu potong kubis sesuai dengan bentuk dan ukuran payudara Anda lalu setelah dipotong dan disesuaikan dengan bentuk dan ukuran payudara kemudian dicuci di air yang mengalir dan bersih lalu kubis ini disimpan di sealer kulkas selama kurang lebih 30 menit nah setelah 30 menit maka letakkan kubis di payudara kemudian disanggak dengan bra agar kubis tidak berjatuhan nah dikompres selama kurang lebih 20 hingga 30 menit nah setelah payudara terasa nyaman dan tidak terjadi pembekakan maka hentikan mengompres payudara dengan kubis ada beberapa hal juga selain mengompres payudara yang perlu dilakukan oleh ibu menyusui yang mengalami bengkak payudara yaitu setelah mengompres payudara dengan kol bunda disarankan untuk memijat laktasi agar asi tetap lancar kemudian susui si kecil 2 jam sekali atau jika terasa payudara penuh dan si kecil tidak mau menyusu atau sedang tidur maka bunda harus mengompak payudara agar tidak terjadi pembekakan payudara lagi nah itulah tadi pembahasan mengenai mengompres payudara dengan kol saat bengkak semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi anda dan orang-orang di sekitar anda yang anda sayangi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video-video dari kami besar harapan kami kami mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati llegas selamat menikmati terus menikmati